Hai ketemu lagi di channel aku Maria kali ini seperti di timeline dan judulnya ya kembali aku akan ngebahas top 5 best lip product kali ini adalah lip product terbaik versi lebih murca nya kayak lebih terjangkau gitu mungkin buat kantong-kantong pelajar dan mahasiswa karena kalau kalian udah ngikutin channel ku lama pastinya kalian tahu kalau aku pernah ngebahas juga top 5 best lip product ada yang lip tint lip velvet ataupun lip cream kalian bisa langsung lihat aja di video-video aku sebelum ini atau nanti akan aku taruh di kolom deskripsi tapi dari antara kalian ada yang minta tuh kalau yang versi terjangkau nya apakah ya sehari ini di video aku akan rekomendasikan 5 lip product terbaik versi aku dengan harga masih di bawah 55 ribuan dan isinya juga lumayan banyak so aku rasa masih cukup terjangkau ya kalau misalnya kalian udah nungguin video ini penasaran juga untuk rekomendasinya apa-apa aja pastiin yang pertama tuh klik tambah like nya dulu karena like dari kalian amat sangat bermanfaat berfaedah lebih yang kalian kira dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like langsung aja yuk ke rekomendasi yang pertama oh iya sebelum masuk ke rekomendasinya aku mau sedikit disclaimer terlebih dahulu kalau semua lip product yang aku rekomendasikan ini sudah pernah aku review di channel youtube aku jadi kalau misalnya kalian penasaran untuk lengkapnya nih mulai dari packagingnya seperti apa detail aplikator ataupun juga warna-warna shade yang lainnya kalian bisa langsung kepoin aja ya di video aku sebelum ini atau nanti linknya akan aku taruh di kolom deskripsi bawah disitu udah lengkap sampai ke tes ketahanan udah gitu tadi aku lupa bilang kalau untuk semua produknya ini adalah dari brand lokal jadi memang si brand lokal Indonesia itu udah banyak mengeluarkan di produk dengan tekstur yang bagus begitu menurut aku semuanya cukup tahan lama ya di bibir aku nanti aku akan kasih tunjuk aja ke rekomendasi yang pertama aku akan masuk ke lip cream terlebih dahulu ini dari salah satu brand lokal yang udah pasti sih kalau aku nge-review selalu yang nonton banyak karena kalian penasaran ya harganya terjangkau sudah bepom halal aku selalu banyak banget yang nge-request buat aku review ya sini adalah dari brand Emina yang namanya adalah Popin Matte yang berkolaborasi dengan Chattime jadi sebenernya untuk Emina Popin Matte ini ada yang 90's Edition sama yang kolaborasi Chattime ini mungkin kalian nanti bisa pilih-pilih ya untuk warna-warnanya tergantung kesukaan kalian aja yang pasti sekarang aku akan swatch yang berkolaborasi dengan Chattime ya ini shadenya 11 Chattime Milk Tea kalau dilihat dari aplikatornya sebenernya sih aku kurang suka dari segi aplikator karena memang dia itu sebenernya pipih cuman ujungnya kayak kurang lancip gitu so kalian perlu hati-hati ya waktu mengaplikasikan di bibir disini dari segi teksturnya aku langsung akan kasih tunjuk aja dia super creamy yang melembabkan banget walaupun di awal sih ini kayak padet seperti clay yang agak tebel tapi nanti dia akan nge-set matte aku akan kasih tunjuk ya dari segi pigmentasinya ini juga nutup banget seluruh permukaan bibir aku termasuk pinggiran bibir aku yang gelap dan finish awalnya seperti ini masih kelihatan velvety matte yang melembabkan ya sama sekali tidak membuat bibir kering dan disitu sih garis-garis bibir aku juga cukup tersamar menggunakannya Emina Poppin Matte ini oh iya waktu pengaplikasian tadi sebenernya salveku juga sama wanginya karena menurut aku enak ya ini kan berkolaborasi sama Chattime jadi dia kayak coklat vanila manis gitu kayak minuman-minumannya Chattime yang cenderung ke manis seperti brown sugar-nya pokoknya kayak gitu lah ya jadi walaupun agak menyengat buat aku sendiri sih aku gak terganggu karena aku suka sama wanginya dia bukan tipe wangi yang membuat pusing gitu dan di awal kan tadi dia masih lembab untuk nge-set matte-nya tuh gak cepet gitu jadi kita masih punya waktu ya untuk ngeratain dan memastikan kalau hasilnya sudah bagus di bibir dan hasilnya seperti ini ya waktu dipakai di bibir aku untuk di shade 11 Chattime Milk Tea dia kayak warna-warna nude brown ada percampuran pinkisnya gitu yang menurut aku super cakep banget dipakai sendiri aja aku udah suka walaupun mungkin di sebagian orang bilang agak pucat tapi buat pecinta warna nude wajib punya banget sih untuk shade nomor 11 ini dan sekarang rasinya di bibir aku ini sudah mulai nge-set kayak lebih matte gitu aku akan kasih lihat zoomnya aja tuh setelah udah nge-set matte ini waktu dikatukan rasinya tuh ringan banget udah gitu dia juga tidak memperjelas garis bibir sih menurut aku karena memang tadi awalnya dia masih creamy melembabkan ya jadi tidak membuat bibir aku kering tapi kalau misalnya tipe bibir kalian bener-bener super kering bisa sih awalnya kalian pakai libam dulu jaga-jaga biar nanti kalau dipakai lama hasilnya tetap bagus pastinya karena dia finishnya matte waktu aku coba cium di tangan aku yes dia transfer proof itulah kenapa untuk emina popin matte ini salah satu lip product yang aku suka dengan harga yang masih terjangkau kayak sekitar 36 ribuan isinya juga banyak nih ada 4,5 gram karena memang dia ini transfer proof gak gampang nempel-nempel kalau misalnya kita pakai masker makan ini itu aman ya dan seingat aku untuk ketahanannya ini juga cukup tahan kalau misalnya kalian makan makanan ringan aman cuman kalau kalian makan makanan berminyak memang hilang tapi hilangnya tuh gak terlalu banyak gitu terbukti ya disini waktu aku coba hapus dia tuh gak yang segampang itu hilang karena memang teksturnya matte dan juga gak brudul tuh di kapasnya so ini membuktikan juga kalau dia tuh teksturnya tetap creamy nyaman di bibir tapi memang setelah dipakai lama untuk lip matte nya dari emina ini agak sedikit oksidasi walaupun oksidasinya gak yang bener-bener gelap banget tapi menurut aku buat kalian yang mencari lipstick matte cukup tahan lama harga terjangkau wajib sih cobain si emina popin matte ini masih dari lip cream yang finishnya matte tapi agak sedikit berbeda ya dari emina tadi ini dari salah satu brand sejuta umat yang pastinya juga masih temennya emina yaitu dari wardah yes yang color fit last all day lip pan seperti ini jadi mereka untuk varian warnanya banyak banget apalagi kemarin baru mengeluarkan yang versi kapadokia ya disitu juga warnanya cakep-cakep salah satunya yang mau aku swatch ini adalah 13 dubai look disitu keliatan banget warnanya cakep kayak warna-warna peachy orange yang masih natural ya dan teksturnya sendiri dia juga creamy tapi creamnya tuh lebih ke liquid gitu dan ada sedikit glossy nya berbeda dari emina tadi dia creamy clay yang agak kental tapi jangan salah ya untuk yang wardah color fit ini lama-lama akan nge-set matte dan waktunya tuh cepet banget gitu jadi misalnya kita habis mengaplikasikan kalau bisa sekali jadi aja biar kita gak perlu ngeratain lagi karena kalau sebagian udah nge-set tuh kayak agak susah diratainya seperti ini ya hasilnya dipake di bibir aku Sheet 13 dubai look sebenern-bener cakep banget ngebuat makeup keliatan fresh dan gak pucet sama sekali ya itulah kenapa ini salah satu bestsellernya juga dengan harga sekitar Rp 51.000an isinya lumayan banyak juga 4,2 gram ini juga menurut aku cukup tahan lama walaupun finishnya bisa dibilang velvety matte waktu aku coba cium di tangan aku yes, dia transfer proof dong untuk makan ini dan itu bahkan di makanan berminyak dia juga cukup awkward hilangnya dikit di bagian tengahnya untuk salah satu top 5 best lip cream terbaik versi aku dengan harga yang masih terjangkau ini selalu aku rekomendasikan karena menurut aku teksturnya sih sebenernya bisa dibilang agak kerasa gitu ya di bibir tapi masih berasa lembab udah gitu transfer proof dan tahan lama tuh kalian bisa lihat ya aku hapus menggunakan micellar water biasa gak mempah jadi aku harus pake yang biasanya oil-oilan seperti ini barulah dia lumer kebayangkan kalau misalnya kalian makan makanan itu dia akan seawet apa jadi untuk sebagai perbandingan teksturnya tuh hampir mirip Maybelline Super Stay Matte Ink sih menurut aku jadi awalnya tuh dia agak lengket tapi nge-setnya lebih cepet daripada Maybelline memang dari ketahanannya agak beda ya masih lebih tahan sedikit si Maybelline Super Stay Matte Ink tapi kalau kalian merasa si Maybelline itu agak lumayan mahal ya kalian bisa cobain yang dari Wardah Color Fit Last All Daily Paint ini rekomendasi yang ketiga sekarang aku akan masuk ke lip velvet jadi kalian pastinya tau ya ini teksturnya kayak lebih creamy, velvety melembabkan, beda dengan yang matte tadi karena kan dia bener-bener matte banget tapi yang ini tuh kayak semi-semi gitu ya untuk yang aku rekomendasikan ini ini dari Brasovia yang lip cream velvetnya jadi untuk harganya ini bener-bener terjangkau karena netonya sendiri cukup banyak 4 gram dengan harganya nih aku cek ya di official store sekarang Rp22.900 wow bener-bener ya ini harga Rp20.000an untuk lip velvet dan teksturnya seperti ini nih aku akan kasih tunjuk aja dia bener-bener super creamy, lembut yang melembabkan bibir tapi beda dengan yang matte tadi ya disini dia tuh kayak ada efek ngeblurin tekstur bibir aku dan rasanya di bibir lebih ringan dibandingkan kedua lip matte yang tadi ya karena memang secara teksturnya beda velvety yang super melembabkan bibir dan finishnya sendiri dia gak yang bener-bener matte banget tapi kayak powdery matte gitu jadi waktu aku coba cium di tangan aku sebenernya dia tuh transfer tapi masih hitungannya minim sih ada tipis disitu di bagian bibir masih dalam kondisi bagus tetep smooth, ringan, dan nyaman jadi menurut aku untuk kalian yang mungkin punya tipe bibir kering pengen cari lip product yang dia tuh gak terlalu berat tapi tetep melembabkan aku rasa kalian bisa sih cobain dari bra soft ini tapi sebenernya ada minusnya juga disini menurut aku sih untuk wanginya dia ini lumayan strong jadi awal-awal pakai tuh kayak kerasa wangi bubble gum permen karet yang big bubble itu kalau misalnya kalian tahu nih kayak gitu wanginya jadi lumayan menyengat tapi setelah udah nge-set itu gak akan kerasa lagi sih dan untuk shade yang aku pakai ini 05 macaroon bener-bener warna yang juga cakep banget kayak nude peachy orange yang masih soft pastinya ini masih bisa cocok di semua skin tone ya karena menurut aku warnanya juga tidak terlalu pucat sebenernya dari brand lokal menurut aku untuk lip velvet si bra soft ini cuma kalau misalnya kalian udah mencoba dan merasa terganggu sama wanginya aku ada rekomendasi lagi dengan range harga yang mirip-mirip ya sebenernya agak beda sih karena dia harganya sekitar 30 ribuan gitu tapi bukan dari brand lokal ya itu adalah dari Vokalur yang super velvetnya kalau misalnya kalian udah ngikutin channel aku lama pasti tahu ya kalau aku cinta banget sama yang ini karena dia tuh teksturnya sama sih dengan yang bra soft tadi creamy, lembut, smooth banget di bibir udah gitu juga bisa nge-blurin tekstur bibir dari finishnya bener-bener mirip sama bra soft yang berasa ringan tapi masih lembab juga tapi bedanya itu tadi di wanginya ya untuk yang Vokalur ini sih dia ada wanginya tapi kayak wangi seger aja dan gak strong gak menyengat sama sekali jadi aku rasa sih gak akan terlalu mengganggu menurut aku ya mungkin buat kalian yang kurang suka bebauan udah mencoba Vokalur super velvet menurut kalian gimana wanginya jadi ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja kira-kira kalian pilih yang mana nih dari keduanya tapi untuk ukuran di velvet bagi yang bra soft ataupun Vokalur dia bukan tipe yang tahan lama banget ya kalau misalnya kalian makan makanan berminyak dia akan hilang lumayan banyak di bagian tengahnya karena memang dia tuh teksturnya kan velvety yang masih melembabkan hal itu wajar ya dan sekarang aku akan masuk ke rekomendasi yang keempat ini adalah dari versi lip tint yang waktu awal coba aku bener-bener tercengang karena dia harganya super duper terjangkau gak kan nih di official store ya sekarang aku akan cek harganya hanya Rp15.000 aja wow bener-bener ya kira-kira kalian udah bisa tebak belum nih dari brand lokal apa yes ini dari implora yang gel litingnya yang kayak gini dari netonya dia padahal ada 5 mili lumayan banyak harga Rp15.000an bener-bener wow banget kan dan sekarang aku akan kasih tunjuk aja kenapa aku rekomendasikan karena teksturnya dia ini kayak gel cream gitu yang berasa super ringan waktu dipakai di bibir ini shade yang akan aku pakai salah satu bestsellernya 01 Mariposa akan aku pakai sebagai ombre aja waktu di swipe di bibir udah langsung kelihatan ya kalau dia ada efek melembabkannya udah gitu warnanya super cantik banget kayak warna-warna pinky soft natural yang kelihatan fresh juga gak pucat jadi aku rasa sepertinya masih bisa gak sih dipakai untuk semua skin tone sebenernya untuk lip tintenya dari implora ini bisa dipakai full lips juga walaupun kalau untuk shade yang natural kayak gini perlu beberapa kali swipe kalau misalnya kalian punya pinggiran bibir gelap kayak aku membuat aku tetap merekomendasikan karena teksturnya ini super melembabkan bibir tuh kelihatan ya bibir aku tuh terlihat lebih sehat udah gitu juga waktu dikatupkan ringan rasanya di bibir dan ketahanannya aku sampai gak habis pikir sih waktu itu aku pakai sampai seharian masih ada stain-nya di bibir aku dan sama sekali tidak membuat bibir aku kering walaupun kalau misalnya kalian pakai shade yang mariposa ini stain-nya tuh dia gak akan sekuat warna-warna yang lebih gelapnya atau bisa juga kalian pakai shade ini dengan beberapa layer jadi nanti stain-nya tuh kayak akan lebih nampak gitu walaupun kalian makan makanan berminyak menurut aku masih ada tuh bersisa stain-nya di bibir jadi gak perlu khawatir kalau misalnya pakai ini buat makan ini itu hasilnya masih lumayan cakep di bibir walaupun nanti hilang dan dengan harga yang 15 ribuan ini dia juga transfer proof dong tuh kalian bisa lihat sama sekali gak nempel di tangan yang nempel kayaknya cuma glossy-nya jadi yang ada di bibir aku tuh kayak lebih matte gitu karena dia nempel di tangan cuma sama sekali gak ada warna yang nempel jadi bisa dibilang ini transfer proof so itulah kenapa aku merekomendasikan Implora Gelatin ini karena dengan harga 15 ribuan ini kualitasnya oke sih menurut aku kalau misalnya kalian cari lip tint yang ringan dan tetap melembabkan bibir udah gitu rasanya juga nyaman harga terjangkau yes wajib cobain ya dan ini rekomendasi yang terakhir masih dari lip tint ya brand lokal yang masih cukup baru yaitu dari trail looks yang matte with it aku udah pernah nge-review ini juga nge swatch semua warnanya ada 5 varian kalau misalnya kalian belum tonton bisa cek linknya di atas ini atau nanti akan aku taruh ya di kolom deskripsi disini yang akan aku pakai adalah sheet 03 ice pop kayak warna-warna red wine gitu dan sama dengan Implora ya akan aku pakai ombre dari segi teksturnya dia sama-sama gel tin tapi menurut aku kayak lebih kental gitu dibandingkan Implora yang tadi Implora tuh kayak lebih sedikit cair tapi sama-sama ringan sih untuk ukuran lip tint cuman disini dia nggak bisa dikatupkan langsung nyebar harus aku swipe-swap menggunakan jari biar nyebarnya tuh lebih kelihatan natural untuk lip tintnya untuk finishnya sendiri agak berbeda dengan Implora tadi dia kayak lebih glossy gitu ya kalau yang trail looks ini sesuai namanya memang lama-lama akan nge-set matte cuman matte-nya sendiri tetap berasa nyaman dan ringan di bibir karena ini lip tint ya beda rasanya kalau kita pakai lip matte tadi jadi menurut aku nggak masalah dengan tekstur yang matte kayak gini itu waktu dicium di tangan pastinya dia juga transfer proof so untuk semua yang aku rekomendasikan kali ini tuh rata-rata transfer proof ya hanya tadi yang lip velvetnya aja yang tipis banget transfernya semuanya akan aman ya kalau misalnya kalian menggunakan masker untuk warna yang eyes pop ini bener-bener cakep dipakai ombre karena dia kayak warna-warna red wine merah keunguan yang kalau dipakai full lips pun ini coverage-nya juga bagus ya by the way kalian bisa lihat di review ku aja dia bisa meng-cover tuh seluruh permukaan bibir aku terus untuk dari segi ketahanannya ini juga oke aku akan kasih tunjuk aja waktu dihapus tuh menggunakan micellar water disitu kelihatan stain-nya masih kuat banget kayak warna merah gitu dan bahkan dulu di video aku aku sempet pakai sampai malem itu bener-bener kondisi bibir aku tuh gak kering sama sekali masih lembab udah gitu stain-nya juga awet dan untuk stain-nya sendiri menurut aku dibandingkan implora ini kayak lebih ada gitu kalau misalnya kalian sama-sama makan berminyak menggunakan yang trilux ini stain-nya kayak lebih kuat di bibir so kalau misalnya kalian cari lip tint dengan finish yang matte dengan teksturnya yang ringan tidak membuat bibir kering ketahanannya bagus kalian bisa cobain sih untuk lip tint-nya trilux ini yapsu tadi ya untuk rekomendasi 5 lip produk terbaik dengan harga di bawah 55 ribuan yang semoga aja bisa bermanfaat buat kalian yang lagi mencari lip produk dengan tekstur yang bagus tapi dengan harga yang masih cukup terjangkau kalau misalnya kalian udah pakai kelima produknya atau salah satunya bisa sharing dong dengan komen-komen di bawah pengalaman kalian seperti apa sih terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton video aku sampai akhir kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax